. Persib Bandung memastikan mereka memutus kontrak dari salah seorang pemain asing mereka, Farshad Nur. Kepastian tersebut dikatakan oleh pelatih Persib, Robert Rene Alberts pada Senin, tanggal 26 April 2021. Robert Alberts pun mengungkapkan alasannya mengapa dirinya tak ingin meneruskan kontrak bersama Farshad. Robert menyebut, Farshad tak memenuhi ekspektasi yang diharapkan sebelumnya. Tidak, kami tidak akan berlanjut dengan Farshad, dia tidak sesuai dengan tolak ukur saya. Ujar Robert Alberts, Senin, tanggal 26 April 2021. Lebih lanjut, Robert juga mengatakan Persib telah memberikan beberapa kesempatan kepada Farshad untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Akan tetapi, Farshad tetap tak memenuhi ekspektasi Robert. Saya rasa orang yang datang dengan latar belakang seperti dia harus bisa memproduksi lebih dan itu bukan hanya di satu laga. Maksud saya, saya tidak hanya memberikan satu kesempatan tapi ada banyak kesempatan yang diberikan, tutur Robert. Sebelumnya, Farshad Nur sendiri dikontrak oleh Persib dengan durasi satu tahun dengan opsi perpanjangan. Tetapi, nampaknya ada klosul khusus yang membuat dirinya bisa dicoret lebih awal. Setelah diputus kontraknya, Robert Alberts pun menjelaskan bahwa Farshad telah menerima keputusan yang diberikan oleh klub. Bahkan, pemain berusia 26 tahun itu juga menyadari bahwa dirinya bermain di bawah performa yang ia miliki selama di Persib. Dia memahaminya, dia juga setuju dengan saya karena bermain di bawah kapasitasnya. Kami harus berpikir tim yang bagus untuk Liga dan harus memenuhi standar kami, ujar Robert Alberts, Senin, 26 April 2021.